Di video ini saya bakal sharing tentang cara membuat bracket sepeda di sepeda motor Pertama-tama kita ukur dulu nih seberapa panjang besi yang kita perlukan Nah kalau untuk ukuran sepeda saya kira-kira seperti ini ukurannya Setelah dapat ukurannya baru kita persiapkan bahan-bahannya Karena di rumah ada besi yang tidak terpakai jadi saya manfaatin aja nih kawan-kawan Karena besi bekas jadi harus dibersihkan Nah di bagian ini saya dibantu sama ayah saya karena saya kurang paham nih yang begini ya Nah setelah dibersihkan baru kita potong-potong bahannya menjadi sesuai ukuran yang tadi Setelah dipotong baru dilas Nah di bagian ini saya dibantu lagi nih sama om dani Duh lebih jago melas dari karya saya Nah setelah dilas kita dempul nih permukaannya Biar nanti pas dicet hasilnya lebih rapi Permukaan yang telah didempul harus diamplas ulang Agar memudahkan kita di saat mengecetan nanti Nah setelah ini kita masuk ke tahap pengecetan Di sini kalian bebas nih mau mengecet dengan warna apapun yang kalian suka Usahakan mengecet di tempat yang sedikit angin Agar cetnya tidak menumpu Nah setelah dicet Kini kita masuk ke tahap uji coba Seberapa layakkah alat ini dalam membawa sepeda saya Nah di sini saya menggunakan tie down atau kotret untuk mengikatnya ke sepeda motor Agar proses pengikatannya lebih mudah nih Jadi lebih praktis tidak memakan waktu yang lama Nah berikutnya kita melepas ban depan sepeda Nah jangan lupa nih remnya dibeli ganjal Untuk mencegah jika handle brakenya tertekan rem tidak akan terkompres Dan di sini saya telah memberikan tempat untuk meletakkan orek MTB kita Dan untuk memperingkas kerja saya membeli ASKIR tambahan Agar memudahkan proses pengikatan ke bracket Nah di bagian frame saya mengikatnya dengan karet ban dalam Karena dengan karet ban dalam menjadi tidak licin dan tidak akan bergerak kemana-mana Berikut kita masuk ke tahap pemasangan ban depan Nah untuk memasang ban depan kita hanya tinggal meletakkan di tempat yang telah kita siapkan Lalu dikunci dengan ASKIR Dan beginilah hasil akhirnya Menurut saya MTB kita sudah menempel dengan sangat kuat ke sepeda motor Dengan begini kita bisa pergi kemanapun bersama dengan MTB kita kemanapun kita suka Nah satu lagi saran yang harus diperhatikan Karena dimensi sepeda motor kita bertambah Kita harus lebih berhati-hati dalam mengendarainya Tetap waspada dan jangan ceroboh Terima kasih sudah melihat video ini Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton!